Intro 5 hari sudah kurindu Tak bisa ku menghubungimu Kau sedang dengan dirinya Sedang kita rahasia Dapankah kau ada waktu Sembunyi untuk bertemu Baru kau sepaku tersibuk Kau puji lupa marahku Karena kau paling tahu Cara lemahkan hatiku Walau tak ada yang pasti Yang kau beri hanya mimpi Atas mengapa ku masih menaruh hati Padahal ku tahu kau tak terikat janji Keliru atau kau buka Tak tahu Lupa kamu tapi aku tak mau Baru kau sepaku tersibuk Kau puji lupa marahku Karena kau paling tahu Cara lemahkan hatiku Walau tak ada yang pasti Yang kau beri hanya mimpi Yang kau beri hanya mimpi Padahal bukan aku yang memilikimu Sanggup sampai Gampankah ku tak tahu Akankah akal sehat Menyadarkanku Aduh apa kabar Kalian berdua Long time no see ya Serasa lama gitu Satu minggu Tidak bertemu Gimana calon Eh kok calon Pengantin baru sehat Sehat ya alhamdulillah Pengantin lama Supake sweater Jangan-jangan Tanda-tanda bagaimana ini Aduh tuh pake masker dulu Pake masker dulu Hati-hati Aduh bahaya ini bahaya Tapi memang harus sih Sekarang ini kita harus tetap Waspada ya Jadi kalau mungkin Sekarang sudah merasa Ada yang demam Kemudian juga sakit kepala Batuk-batuk Karena tenggorokan Apa namanya Gatal Dan juga Sudah macam-macam Banyak lah Katanya pegal-pegal Linu macam-macam Itu bisa Satu petanda tuh Hati-hati Jadi mendingan cek aja Kalau saya sih Kebetulan hari ini Agak-agak bindeng Gimana tuh Pancaroba Iya bener Saya bindeng Tapi saya pengen menyapa dulu Buat pemirsa yang ada di rumah Apa kabar semuanya Senang banget Saya Arya Tanju Kembali menyapa anda Dalam program Tamu kita ya Program tamu kita ini Spesial setiap hari Rabu Dari jam 4 Sampai jam 5 Tentunya bersama saya Arya Tanju Untuk menghadirkan Tamu-tamu saya Yang spesial semuanya Yang bisa memberikan Inspirasi lah Begitu ya Kepada Pemirsa Ya mungkin saja Ini bisa dijadikan sebagai Tanda Ataupun juga Apa ya Sebagai Bahan buat anda Untuk bisa Referensi lah Tepatnya Untuk bisa berkembang Ataupun juga bisa Mencapai sesuatu Seperti mereka Kayak gitu Tapi sebelum saya Mengundang Tamu-tamu saya ini Saya pengen Biasanya Sistir rumah tangga saya ini Sudah siap-siap disini ya Ini mana ya Kok biasanya ada yang Bersih-bersih Coba dicari-cari Cek-cek dulu Halo guys Halo Hai hari ini Lagi Persiapan bersih-bersih Itu ada tuan muda Ada sapu juga Yang selalu menemani guys Kalau tidak ada sapu ini Bagaimana sudah hidup itu guys Tuan muda Hai Halo Jangan lama-lama Sorry Eh 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 Bersih-bersihnya mana Kenapa kok main-main Rekam-rekam apa itu Maksudnya itu Apa Apa Daily vlog Daily vlog Daily vlog sebagai Asisten Kok sebagai vlogger Iya lah Vlogger sebagai Hitung hitung Sebagai Aduh Daily vlogger asisten Jadi menceritakan Ketidukan Setiap harimu Seperti apa Bagaimana Apa yang dibersihkan Tapi Tapi Dibersihkan dulu kan Tamu-tamu saya mau hadir disini Gimana sih Afiq Matikan dulu deh itu Mendingan kamu bersihin dulu ini Lagi opening Tunggu Tunggu lagi kita lanjut Aduh Ini bahaya ini Tunggu saya batuk dulu ya Maaf Maaf Tuan muda agak flu Biasa masuk angin Dari perjalanan luar Duduk dulu deh Eh tapi bersihin Tapi ini Ada ya Beras merah Eh beras merah Beras kuning Ada-ada Beras kuning mana Ada di belakang itu Siapin Nah Saya mau ngundang tamu saya nih Kamu tadi mau nge-vlog-vlog ya Iya Kebetulan teman-teman saya nih Yang hadir di tamu kita ini Mereka itu udah punya banyak followers Untuk bikin macem-macem lah Mau di Youtube Atau juga di Instagram Mereka ini udah jadi Youtubers-Youtubers terbaik Yang memang punya banyak followers Di Kota Palu Mau kenal? Mau-mau Tuan muda Terima kasih Tuan muda Tuan muda ini emang Selalu memberikan apa yang saya butuhkan Iya Gajimu minta naik juga Saya naikkan kan Iya semoga tidak di PHP lagi Dari tahun lalu Tidak Ini asli ini Kalau begitu Ambil-ambil memang itu Beras kuning itu Ambil memang Semua datang Semua datang ke sini Cepat sudah Saya berdiri Dia ambil di sini Yaudah Siap-siap Pemirsa Seperti janji saya tadi ya Saya akan menghadirkan Tamu-tamu saya Memberikan inspirasi kepada Anda Nah ini juga cerita Atau tamu-tamu yang akan datang ke sini Akan berbagi cerita juga Memberikan referensi juga buat kamu Buat teman-teman di rumah juga Betul Jadi mereka ini adalah Youtubers-Youtubers Yang memang punya followers Yang sudah banyak sekali di Kota Palu Sayangnya saya Kenal banget sama salah satu Youtuber Tapi dia kurang enak badan Biasalah pancar roba kita hari ini Saya saja juga Sudah mulai-mulai bindeng nih Hati-hati Lu hati-hati kok Yaudah kalau gitu ya Kita undang aja Tiga orang tamu saya Langsung aja inilah Para Youtuber Di Kota Palu Hadir di tamu kita Lagi Supaya lebih afdol lagi Closing-nya Closing Di program tamu kita ini Dan mereka ini sebenarnya udah lama sih Udah lama loh Saya pengen ngundang kalian ke sini Ini Asmir pun udah lama juga Pengen jadi tamu saya Tapi baru kali ini Kesampaian Mir ya Oke Pemirsa ini adalah teman-teman saya Para Youtuber Yang memang Sudah punya banyak followers lah Di Kota Palu ini ya Bukan cuma di Kota Palu mereka Followersnya mereka Mereka Punya followers Se-antero Indonesia lah Se-Indonesia lah ya Yang banyak yang sudah nge-follow mereka Dan mereka ini adalah Youtuber-youtubers Kebanggaan Kota Palu Karena mereka yang udah punya Banyak karya Dan juga diminati oleh banyak orang Kayak gitu Nah judul Atau tema yang kita angkat Pada sore hari ini adalah Youtuber Kota Palu Kita mulai dari ujung sana Ada Asmir Asmir ini sangat terkenal dengan Saya ingat sekali di masa awal-awal dulu Dia minta sama saya Kak Arya Salam dulu dong Salam Aspal Asli Palu Itu masih kepake sampe sekarang Masih Jadi salah satu ciri khas Jadi Asmir ini punya ciri khas Dengan konten-kontennya adalah Salam Aspal Salam Asli Palu Kayak gitu Nah Yang kedua adalah Namamu Musawir Kenapa saya selalu lupa namanya ya Musawir Musawir ini juga menjadi Salah satu youtuber Dan juga konten kreator lah ya Yang ada di Kota Palu Kemudian Yang terakhir Ian Ini menjadi salah satu youtuber Yang punya followers Yang banyak juga Youtube ada Ya kan Di Instagram juga Dia laris manis juga Ada Ian Nanti kita cari tau juga Profesi mereka ini Di belakang sebagai Youtuber Dan juga Konten kreator itu Apa aja sih Seharian mereka sehari-hari Kayak gimana ya Oke Ian thank you Terus Musawir Dan juga Asmir Udah datang Menjadi tamu saya disini Gimana gimana Senang-senang ya Rumah saya tidak mewah Tidak juga jelek ya Aman-aman aja ya Tadi udah di Antigen ya Di luar ya Udah Aman ya Aman-aman Ini calon nih Katanya tadi nge-vlog-vlog Ini senior-seniormu ini Kok bisa tanya macam-macam Baru pemula Mau bikin daily vlog Oh daily vlog Menceritakan keluh kesah Suka duka Meskipun lebih banyak dukanya Eh Hati-hati Keluh kesah Sebagai asisten rumah tangga ku Iya Tapi kok punya komunitas Asisten rumah tangga Begitu Ada Kita komunitas Tapi bukan Youtube Oh tapi Perkumpulan Oh perkumpulan Curahan mati tentang Majikan-majikan seperti ini Bagus tapi ya Tidak Iya bagus Bagus-bagusnya di depan Memang agak kurang hajar Sebenarnya Oke kita ngomongin tentang Youtube Dulu deh Asmir Terus Aduh Musawir Panggilannya Wir Musawir Musawir Asmir Musawir Dan dengan Ian Youtube ini Sebenarnya kalian itu Mengawali dari mana sih Dari sebagai langsung Jadi Youtuber Atau memang Mengawali dulu Dari konten-konten Kecil di media sosial Kayak gitu Kalau Kalau Asmir dulu deh Saya pertama itu karya Memang suka bikin-bikin video Dulu masih Apur ke Facebook Oke Jadi video-video Biasa aja Tapi saya tidak sadar Kalau saya sudah nge-vlog Misalnya Betul Saya lagi jalan-jalan Sekarang saya lagi Ini Itu kan sudah termasuk Vlog sebenarnya Jadi Akhirnya Di 2020 Saya harus bikin Youtube lah Akhirnya bikin Youtube Mengawali dari video-video Small video gitu Itu di-upload di Facebook Tahun berapa? Itu mulai dari 2015 2015 Ya kan kita suka upload Ah 2015 Saya kan suka Kegi sampel Oke Oke Di jalan-jalan Tapi di jaman tahun 2015 Itu orang sudah banyak Nge-vlog belum sih? Para vlogger-vlogger Kita yang sekarang Sudah terkenal itu Mereka mengawali Dari tahun berapa Sebenarnya Belum terlalu ya Kayaknya Sudah mulai bumi Itu tahun berapa sih? Dorang Ata itu 2018 Sudah viral-viral sekali Jadi memang Masih awal-awal itu 2015 lah ya Orang baru kenal Yang namanya Vlog-vlogan Kayak gitu ya kan? 2015 Baru belum ada namanya vlog dulu ya Itu zamannya vlog itu Pas saat 2018 Dorang Ata Gimana musawir? 2018 Awal dari vlog-vlogan itu Dari Ata Dari Ata Halilita Iya Dari 2015 itu Anunya dorang anunya Dorang Reza Arab Iya betul Oke Oke Di jaman-jaman mereka Tahun 2018 Tahun 2018 Oke Kalau musawir sendiri Kok kenal Dan mulainya itu Kalau si Asmir Dari tahun 2015 Kalau dirimu sendiri? Kalau saya Awalnya dengan temanku Waktu SMK kan SMK Kita itu suka sekali Dengan yang namanya horror Oke Jadi Biasanya kita Ih kayaknya Apa Kalau kita kekuburan malam-malam Kayaknya menantang ini Dibuatkan lah video Lalu juga di rumah sakit Pendata lama Kau butuh konten Untuk horror-horroran Ya di samping gue ini Bisa sebenarnya Ini agak horror juga Sangat horror Sangat horror Horor Itu yang horror-horror Takut Bangka sama dia Kalah Apalagi peda dia Kurang peda Kurang peda Bukan peda ya Oke berarti musawir ini Dari tahun 2018 2018 Ya sama-sama dengan Dorang-dorang Atta lah Kayak gitu Justru dia sudah lebih dulu Dari kau ya musawirnya Ini Asmir lebih dulu Bisa dibilang senior Sudah ya Di Facebook sih Video-video mini Tapi di upload di Facebook Kayak gitu ya Nah kalau Ian sendiri Ian Kalau Ian Followersmu di Instagram berapa ya Kalau Ian Instagram 470-an 470 ribu Something lah ya Yang sudah Sampai sekarang ini Memulai Instagrammu tahun berapa? Mulai Instagram 2017 2016 2016 Oke Oke Dan disitu Sudah mulai Belum dong Belum dong Bikin-bikin video Masih upload foto-foto dulu Jadi waktu itu Pertama kalinya Muncul di Instagram Kan Banyak dulu Maraknya akun palsu Oke Nah jadi karena saling Makin banyaknya akun palsu Yang memakai foto aparat Gitu kan Foto saya juga Jadi Banyak orang salah gunakan Akhirnya banyak orang yang mencari Mana sih akun aslinya Gitu Ya udah akhirnya Mungkin orang kepo Kepo sehingga Banyak orang yang follow Dan saya pikir Ini kesempatan saya Ingin membuktikan bahwa Sebenarnya Tuduhan mereka selama ini Bahwa Foto-foto saya dipakai mungkin Udah aslinya Menipu mungkin Akhirnya Tanda kutip ya Tanda kutip Jadi saya Tepis semua Anggapan mereka bahwa Itu semua Apa ya Kekeliruan Dari orang-orang Yang menyalahgunakan Apa Foto saya Oke Jadi pemirsa Kalau sempat tadi Nangkap juga Si Ian Bilang Banyak akun-akun Di luar sana Yang memanfaatkan fotomu ya Dengan menggunakan Pakaiannya sebagai Aparat Si Ian ini udah terbongkar Bahwa di Kedipuan atau Kegiatan sehari-harinya Adalah seorang aparat Dimana dinasmu? Di Polsek Labuan Di Polsek? Polsek Labuan Polsek Labuan Tolong tangkap ini Bahwa kurung dia ini Kurung dia ini Jadi sudah Jangan ragu ragu Siop siop Kurung di rumahmu Mau? Mau? Terus saat itu Bagaimana Kau sampai kepikiran Untuk bikin Konten-konten juga Sebagai seorang Konten creator Jadi pada saat itu Saya kenal Sama seorang Sahabat Siapa? Jadi Kebetulan Beliau hari ini Tidak hadir Papi share? Iya Papi share Jadi dia bilang Ian gimana Kalau kamu masuk ke Denia Youtube Karena melihat Followers kamu Di Instagram Kan begitu banyak Saat itu sudah berapa? Waktu itu sudah 200 lebih lah 200 ribu 200an lebih? Iya 200 ribu lebih Itu padahal kok belum Apa-apa itu Ian? Iya belum Orang followers Itu mungkin Yuh cewek-cewek yang Memang demen Sama aparat Mungkinnya Tidak bisa dipungkiri Coba coba Shoot dulu Ian Shoot dulu Ian Shoot dulu Ian Shoot dulu Ian Shoot lihat Ian Weh Memang ganteng Ente bro Tampan ente Kalau ada di layar Tidak salah ini Orang-orang Nah followers Saat itu pun Sudah se-Indonesia Iya Sudah se-Indonesia Dan belum ngapa-ngapain Kau waktu itu? Belum 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 bikin vlog Belum bikin video? Belum Dari sahabatmu papi share lah Yang membukakan Referensi itu ke kau Untuk Eh udah Coba bikin vlog Iya Bikin vlog Oke Nah saya tahan dulu Kalau Azmir berarti Kau lebih bermain Ke konten mana Gim Kalau si Siapa? Awir ini sendiri Kan dia lebih ke konten horror Oke Kalau Azmir sendiri? Kalau saya dulu Karya Semua konten Saya coba waktu itu Jadi waktu memulai Youtube kan Masih labil ya Masih belum tau Kemana Bukan juga Jadi waktu itu Kita masih bingung Menentukan kemana Kita belum tau Karena orang belum tau Kita juga Jadi saya bikin semua Mulai dari prank Dari vlog Terus makan Ternyata Semakin hari Orang lebih suka nonton itu vlog Sama interview Itu yang saya buat Jadi sekarang Saya lebih fokus ke dua itu Vlog dan interview saja sih Vlog dan interview Nah vlogmu itu apa? Daily vlog atau gimana? Lebih ke traveling Oh travelingmu Jadi jalan-jalan Memperkenalkan wisata-wisata Vlog traveling Dan juga Interview Wancara ya Nah kali ini kau yang saya interview Iya kan? Siap Nanti gantian Iya oke Berarti Awir sendiri Dia lebih ke horror ya Kita tahan dulu Dan Ian Kau kemana Ian? Konten-kontenmu Kalau awalnya sih Sebenarnya kegiatan-kegiatan saya di kantor Sebagai aparat? Iya sebagai aparat Meliput tahanan Oh oke Ibarat kata kita mau memperlihatkan Bahwa ini loh citra Citra aparat yang sebenarnya Begitu Beda mungkin kebanyakan Dari orang-orang yang ngomong kayak gini Bagian apa di kantor? Waktu itu saya merangkap tugas Dari Reskrim Babin Kamtipas Dan Kejagan juga Kalau untuk sekarang Babin Kamtipas Oke Nah terus awalnya Kegiatan-kegiatan sebagai aparat nih Iya Ternyata itu menjadi satu perhatian tersendiri ya Buat masyarakat pengen tahu seperti apa Terus berkembang kemana lagi? Setelah itu baru berkembang Saya pikir Karena saya ingin menyajikan sesuatu hiburan Untuk penonton saya Subscriber saya Makanya saya harus Jangan terlalu monoton Akhirnya saya buat Konsep baru lagi Yaitu terjun ke dunia otomotif Oke terjun ke dunia otomotif Oke Kita biar pemirsa dan juga kau juga bisa nge-follow mereka Kan masing-masing sudah followers ada berapa sih? Kalau untuk di Instagram ada berapa? Saya baru 21 ribu kak Di Instagram baru 21 ribu Memang tidak sopan sama saya Sampai followers aja kak Sen Sampai sekarang masih baru Belum sampai 7 ribu kak Sen Sampai baru seri Iya kak Sen Tidak ada papanya itu orang ini Tapi untungnya followersku Belum sampai 7 ribu ini Tapi asli ya Tidak-tidak mau beli Kan banyak orang di luar sana mau beli itu Betul kak 20 ribu lebih 21 ribu sekarang Instagram Kalau YouTube YouTube Hampir 11 ribu sekarang Hampir 11 ribu Tidak sopan juga sama saya Saya punya subreker itu Cuma 200 kak Sen Belum belum 200 200 Nanti collab Nanti collab Berarti saya panjat sosial Lihat gak? Web Oke Amir Amir Instagrammu berapa? Baru sedikit Berapa? 5 ribu saja 5 ribu? 5 ribu apa? 5 ribu biasa 5 ribu Berarti paling tidak masih di atas Masih di bawah Kulah sedikit ya Kalau kak Arya kan Belum sampai 7 ribu 6 ribu something lah Oke Untuk YouTube Untuk YouTube baru sedikit sekali Berapa? Baru seribu lebih Begitulah orang merendah ya Seribu dia bilang Sedikit-sini beriman Kak Arya cuma 200 kak Sen Tapi kak ketua youtuber Palu sekarang Dia adalah ketua youtuber di kota Palu Iya Eh 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 luar biasa Tidak salah-salah loh yang jadi tamu itu disini Mereka-mereka orang-orang yang punya kapasitas yang wah gitu ya Sesuai dengan apa yang mereka lakukan Berapa ribu tadi? Subrakanmu Baru seribu lebih Seribu lebih Gila 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 Nah Ian Untuk di Instagram sekarang berapa? 470an ribu kurang lebih 470an ribu lah ya Instagram ya Followersmu Termasuk saya disitu followersmu Tapi kau tidak follow back saya Kau pulang dari sini kau follow back saya Siap pasti Di depan kau sekarang kau follow back saya nanti Bapak se sedikit Harus Iya kan Suruh story Biar kita itu ada simbiosis mutualisme lah Suruh story Iya Dia tidak follow back saya Azmir Kau kau follow back saya Dia tidak follow back saya Nah untuk di YouTube berapa subragar? YouTube hampir sama Hampir sama 400an ribu juga 400 400 berapa ya 400 400 400 Ya pokoknya 480 Eh 70 ribu lah Kurang lebih juga Lagi 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 lah Luar biasa Nah Ini kita akan Ulik lagi lebih dalam lagi Ke mereka bertingginin Tapi kayaknya Saya pengen ada sesuatu yang wangi-wangi lah disini Kayaknya Yang bercerakan mata Disini aroma kopi semua Saya pengen ada aroma mawar gitu disini Jangan yang kopi-kopi semua Ada mawar juga disamping suan muda Kau mawar bangke Bangke mawar Saya mau yang mawar asli Baiklah Coba kalau seandainya Yang saya dengar-dengar ini Ada juga salah satu Konten kreator di Palu Cuma kalau ke area pribadi Memang belum pernah ketemu langsung Cuma saya dapat bisikan-bisikan Mistis gitu Kayaknya Ada yang mawar-mawar Yang wangi-wangi Yang akan datang disini ya Siapa namanya ya Namanya siapa ya kita kira-kira Vivi Vivi Temen-temennya kalian juga ya Kalau begitu siap-siap sambut Kita sambut yang namanya Vivi ya Salah satu kreator Konten kreator yang ada di Kota Palu Langsung aja ini ada Vivi 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 Berdiri dulu Vivi Berdiri dulu Vivi Oke berdiri dulu Asisten rumah tangga Tolong dihambur lagi Ulang Dihambur ulang Belum abdul rasanya tadi Iya belum abdul Selamat datang Selamat datang Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Vivi Vivi Di weddingnya pasti dirimu lah salah satunya keluarga yang diundang Ada-ada aja Vivi Coba kalau saya sudah tahu pasti menyapa dirinya Tapi jujur saya pribadi baru tahu Vivi ini sebagai seorang content creator dan setelah saya tadi dapat tag-an dari Vivi Oh Vivi itu jadi bintang tamuku disini Iya Dan followers itu sudah berapa sih tadi 12,2 hampir 3 12,2 ya oke Memulai sebagai content creator itu sejak tahun berapa? Content creator kalau untuk youtube saya mulai dari tahun 2019 16,2 hampir Di youtube langsung? Iya Langsung di youtube Terus instagrammu dipakai untuk apa? Instagram selama ini sebelum jadi youtuber itu untuk posting foto Oke Atau posting project Capi-capian lah ya Ke eksistensian disitu ya Iya Oke dan lebih mengarah kemana kontenmu? Makan Oh makan Makan Dia suka makan tapi badannya sangat tidak suka makan kayaknya ya Iya Ini perlu menjadi berbagi trik dan tips kepada produser saya yang dibelakang sana kepada FB saya Banyak kayaknya kru yang ingin Oke food vlogger ya? Iya Oke Sejak tahun 2019 langsung ke food? Atau gimana? Langsung Langsung ke food vlogger Kok kepikiran food kenapa? Iya selain mungkin dirimu suka makan mungkin ya Fia? Iya itu kegemaran saya Kegemaran lu suka makan? Iya Tapi tetep ya Oke banget loh Ini anugerah yang ilahi Anugerah ilahi Anugerah yang terindah yang pernah ke miliki ya Jarang sekali orang yang suka makan tapi badannya tetep Jarang Jarang Kamu tiga ini suka makan tidak? Ya Suka? Makan itu kebutuhan Bukan diundang Bukan diundang Suka diundang Suka diundang yang gratis-gratis Ya Demi Ya Dorang dapet cuan Dorang dapet Kreat Konten juga ya Oke 2019 udah langsung makanan gitu Respon Di Youtube sendiri udah berapa subrekermu? Ih masih sedikit sekali Oh sedikit sekali Saya khawatir kalo sudah dibilang sedikit sekali Khawatir sekali Khawatir sekali Khawatir Sepertinya kalian berempat jauh lebih ada di sini Jauh lebih pantas di sini yaudah dong Tapi kalian dengan followers seperti itu dan juga subrekernya kalian begitu Memang artinya sesuatu yang memang tidak bisa dibungkiri mereka punya konten-konten yang memang sangat digemari orang Betul sekali Saya ingin bertanya tuh Bertanya ke saya? Sama mereka Oh iya sih? Apa yang gua mau tanya? Apa yang gua mau tanya? Ini nih Kan tadi dari masing-masing kan Dari kakak-kakaknya tadi sudah menjelaskan Ada yang konten daily vlog Ada yang food vlogger Ada yang travelling Sebenarnya yang tergabung di Youtubers Palu ini Kontennya apa semua sih? Apakah ada yang tentang pendidikan kak? Atau ada jenis-jenisnya gitu Atau terbagi terbagi Berarti yang jawab ketua Youtubers? Di Sulawesi Tengah atau Kota Palu? Di Kota Palu Oh Kota Palu Jawab weird Untuk teman-teman di anggota Youtubers Palu itu Sebenarnya campuran sih Ada juga yang vlog Ada yang horror juga Ada prank Macem-macem Jadi macam-macem semuanya ya? Iya semuanya pasti ada semua Oke Oke Jadi apa saja Berarti saya boleh mengisilah Boleh Daily vlog sebagai asisten rumah tangga Boleh Itu belum ada di Youtube personal Belum ada buat seperti itu Menemukan rasa kebersihan Nah Kebersihan dalam amin dalam hidup Iya betul Saya coba saya tampilkan dulu beberapa Vlognya mereka atau Instagramnya mereka atau Youtube mereka ya Tapi kita tahan dulu Kita ke lagu dulu Untuk menghibur ada VV ya V ini spesial sekali buat kamu V Satu-satunya yang paling cantik di rumahku ini Terima kasih Kamu yang kedua Buat dia Sama Oke lanjut Aku tak menyadari Kau telah mendaru hati Kepada ku yang selalu menjadi temanmu Awalnya ku tak ingin membuka pintu hati Tak sengaja telah terbuka lagi hatiku Aku salah tak mengacaukanmu Sampai kau lelah sendiri Dan memilih untuk pergi Now I know how much I love you I'm so lost without you When you are not by my side Now I know how much I love you Now I know how much I need you But now I realize But now I realize It's always out today Terlambat ku mengerti Arti dirimu kasih Bukan sekedar mengisi hari Kau lain Bahkan saat diriku Belum sangat cintamu Aku tak bisa terlalu jauh darimu Aku salah tak mengacaukanmu Aku salah tak mengacaukanmu Sampai kau lelah sendiri Dan memilih untuk pergi Now I know how much I love you Now I know how much I love you I'm so lost without you When you are not by my side Now I know how much I love you Now I know how much I need you But now I realize I know how much I love you Is always out today Kenapa saya harus iri dengan dirimu Kau ini asistur rumah tangga aku Kenapa saya harus iri dengan kau Karena di vlogku masuk orang-orang hebat Orang muda Orang kan jadi tabuku disini Ya tapi tidak masuk di tubuh Coba-coba seperti apa kubah vlog itu Coba kita lihat Halo Ini ada gue Ian Coba gitu Coba gitu Coba gitu Coba gitu Coba gitu Banyak-banyak Halo Kak Coba gitu Halo Lagi asik nih hari ini Store muda Saya sudah mau masuk di vlogmu Percuma Lanjut lagi sebentar Iya lanjut lagi sebentar Bye Oke Ian, Wir, Fi dan juga Azmir Model kayak begini nih Vlog itu seperti apa sih sebenarnya Model kayak dia ini menarik gak? Untuk dijadikan konten Menurut kalian berempat Cara dia Membuat konten tadi menarik tidak? Kalau saya belum Belum? Oke Fi Belum Just to be yourself Oh just to be yourself Iya Just to Apa jawabmu Memang saya belum Just to be yourself Ya jadilah dirimu sendiri Oh iya sudah Wir? Belum Ian Kalau saya sedikit perempat Karena dia menggambarkan bahwa Caranya dia untuk Apa namanya memperlihatkan dirinya di Di kamera itu Sebenarnya ini bukan Bukan berarti harus Terlalu formal ya Karena Ketika ingin memperlihatkan hiburan Sebenarnya Kita tidak harus Terlihat lebih Sempurna Iya lebih sempurna Bahkan Kalau untuk saya mungkin Ini kan beda-beda pendapatnya orang Kalau untuk saya sih Caranya dia tadi untuk Tidak ada kutip kemayu Nah itu mungkin Di eksplor lagi Iya di eksplor lagi Tapi itu sudah Sudah ada jalan Jalan terbuka Bisa bisa Nah dapat masuk Tinggal dipoles Berlaca dapat golden ticket ini Termudah Belum Masih silver Masih silver Jadi betul Betul yang dibilang Vivi tadi ya Just be yourself Jadi dengan dirimu apa adanya itu ya Itulah yang kau angkat sebenarnya Seperti yang disi bilang juga Ian Dengan Ada sisimu yang agak berbeda Itulah yang kau tonjolkan Kayak gitu Jadi Mungkin seperti itulah Salah satu tips yang bisa dijadikan juga Sebagai seorang vlogger Kayak gitu Oke pemirsa sebelum kita ngobrol Lebih dalam lagi Sampai dalam-dalam Tidak sih Karena waktu kita tinggal 20 menit Saya akan coba Tampilkan beberapa channel Eh bukan Tiap-tiap masing-masing tamu saya ini Channelnya mereka seperti apa Yuk kita mulai dulu Yang satu ini Kita mulai dari Asmir dulu ya Asmir ya Kita cek dulu nih Asmir Cek Tiga Dua Satu Muncul Lagi di bungkus Lagi di ramu Pakai Pakai lombo Dabu-dabu sedikit Agak kerangat nih Oke Iya Apa aja sih sebenarnya Siapa aja sebenarnya disitu yang duluan Munculkan aja dulu Nanti kita bahas Nah oke Ini Asmir ya Asli Palu Siap Kenapa kok kok pikiran dulu itu akhirnya jadi bikin Bikin jargon asli Palu Aspal Jadi pikiranku waktu itu Hmm Karena saya ini bukan orang terkenal di kota Palu Oke Kok asalnya dari mana Mir? Saya orang Bayoge Oke Terus? Jadi waktu itu saya pikir Kalau saya bawa nama pribadi kayaknya kurang menarik deh Siapa ini Asmi Jadi saya pikir apa ya Karena saya juga orang Kaili karya Orang Palu juga asli Makanya saya berani pakai asli Palu Supaya orang tahu Kalau ada orang Youtuber itu orang Kaili Oke Asli Palu Oke Ini coba kita lihat ya pemirsa tadi Aspal Nah ini salah satu daily vlogmu ya Oke Iya Daily vlog Apa yang menjadi ketertarikan buat dirimu untuk Apa yang membuat sesuatu itu menjadi tertarik untuk kau anggap di vlogmu atau di youtubemu Pertama Yang pastinya kalau dengan orang-orang Orang-orang itu yang harus punya motivasi untuk orang lain Misalnya kayak karya kan Karya ini Punya motivasi untuk teman-teman yang mungkin mau belajar jadi MC atau jadi presenter Itu bisa Itu masuk ke interview ku Oke Tapi kalau untuk vlog itu kadang mungkin Wisata baru Oke Atau tempat-tempat yang misalnya Yang viral Atau yang bikin penasaran orang Itu yang saya kunjungi Oke Udah ya disitu ya Disini punya Asmir ya Asli Palu Itu adalah untuk youtubemu ya Langsung cari aja Asli Palu gitu A-Z-P-A-L 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 Akhirnya Instagram ku saya ubah jadi Azmir Palu juga Nyambung sih sebenarnya ya, ada koneksinya Oke next, kita masuk ke channel berikutnya, channelnya siapa? Musawir? Bukan Oke, kita ke Vivi Ini adalah Youtubenya Vivi, kita akan lihat dulu kontennya, wow Apa tuh nama Youtubenya Vivi? Vianna Lee Vianna Lee Iya, sama dengan kaosku ini Oh iya bener, saya baru ngeh loh, Vi Ini kreasi ku ini, main hand-made Dirimu panggilannya siapa, Vi? Vianna Vianna ya, Vianna Lee Ini Lee, ini margamu di belakang ya? Iya Oke, Vianna Lee, keren banget loh bajunya ini Dan memang kamu pakai ini khusus untuk datang sebagai tamunya karya tapi ya? Iya, spesial ini dibuat Dan itu adalah Vianna Lee Official Iya Wow, udah berapa tadi subrekernya? 2700 Wow, 2700 Nah disini ini semuanya bener-bener food ya yang kamu angkat? Iya makan tapi ada sedikit selingan-selingan cuma 2 video lah Oke, oke Kemudian ngelihat dandanaanmu ini, oke Sambil kita lihat disini, ini, ini, ini Jadi dirimu disini nge-vlog Ada yang memang bener-bener Vianna mau sendiri atau ada juga yang bener-bener kamu itu dibayar gitu sebagai konten di-endorse? Iya Oke, nah dari semua konten-kontenmu ini apa yang menjadi tantangan tersediri sih sebagai seorang food vlogger? Untuk tantangannya ya, selama ini belum ada sih, cuma kalau memang itu yang dari saya, ya tantangannya dari keuangan lah Keuangan, iya, tantangannya dari keuangan, betul juga Jadi mau makan itu di luar untuk beli ikan aja kan butuh uang kan ya Jadi memang akan banyak pengeluaran sih, tapi setimpel dengan apa yang sudah aku terima saat ini ya Iya, jadi selama ini penghasilannya itu lebih banyak endorse-nya Iya Walaupun bukan dari endorse makanan, tapi endorse produk juga Betul, karena puncak dari seseorang sebagai youtuber itu ya karena endorse dan juga itu tadi udah dapat keuntungannya banyak, itulah di situ krimasnya sebenarnya ya Oke, ya udah kita tahan dulu si Vivian, next kita ke siapa? Musawir Kita ke Musawir ya, oke masih tersisa Musawir sama Ian, kita lihat dulu beberapa itu, setelah itu baru kita bongkar lagi mereka ya Oke, next, Musawir Sabar ya, oh iya sabar Sabar, kita tunggu Nah ini Musawir, MHD itu apa? MHD itu sebenarnya, dulu saya punya kayak istilahnya tim Youtube begitu Oke Kayak saling, apa isinya teman-teman semua saling membantu Oke MHD itu seperti manajemen, Marhado manajemen Manajemennya kamu? Musawir, MHD Tapi HD nya itu apa? HD itu Marhado Oh Marhado, oke oke Nah ini, disini nih, untuk di konten-kontenmu ya, Musawir ya, MHD ini, ini kamu lagi nge-vlog dimana? Di tempatnya di Tondo di Gedung Biru, nah kan disitu ada informasi bahwa di gedung tersebut kan sudah lama tidak ditinggalkan, jadi pernah disitu ada kejadian orang bunuh diri, jadi banyak info-info yang berada dari sana, bahwa disana itu banyak suara kuntilanak dan lain-lain, jadi kita dengan teman-teman itu tertarik untuk mengunjungi tempat itu Oke, dan kalau dapat? Ya, disitu dapat Dapat, tapi pada saat ada satu video, video pas kita putar itu kayak kurang serak begitu dan Jadi disitu kita adakan challenge, challenge nya itu kita adakan games, apa? Apa? Polisi pencuri di gedung itu Iyan, Iyan pencuri di situ Iyan, Iyan pencuri di situ Polisi pencuri Oke, jadi kita misalkan polisi ini mencari-pencuri yang bersembunyi di gedung itu Oke Nah, ketika permainan sudah selesai, teman-teman kita sudah sampai di bawah, kan ini kan ada lantai dua, tiga kan? Jadi di atas gedung itu ada suara pukulan tembok, ada orang lari-lari, padahal semua teman-teman semua itu sudah lengkap ada di bawah Oke Makanya yang kita heran sampai sekarang itu yang ada di atas itu siapa? Oke, tapi berbicara tentang hal-hal yang mistik dan juga memang konten horror Kan sekarang banyak sekali itu bejibun tuh, dimana-mana mau di Instagram atau juga di Youtube Memang kita bisa dapetin banyak konten horror Dan rata-rata sudah jadi settingan Menurutku gimana sih kau sebagai orang ketua Youtuber sekota Palu dan juga kebetulan memang mengangkat konten tentang horror itu gimana tanggapanmu? Tentang settingan itu ya? Sebenarnya yang settingan itu yang bikin konten kreator horror itu bisa jatuh Jatuh, malah justru mereka merusak sebenarnya Merusak karena pada saat kita buat konten real Ini memang misalkan dapat sesuatu hal yang misteri Pasti netizen-netizen bilang ah ini settingan gitu Nah itu dia tuh pertanyaannya Gimana caranya kita sebagai netizen yang maha benar ini Iya kan? Untuk bisa menjudge ataupun juga bisa memilih Dia ini masih asli nih atau dia ini settingan? Nah itu sebenarnya gampang sih Caranya? Sebenarnya banyak konten-konten kreator horror yang membuat horror settingan itu Seperti kayak ada lalu video yang saya nonton kan Pocong didudahi, Pocong dipacari Itu settingan semua yang sudah masuk akal Sampai ada hantu yang mau dipukul-pukul apa semua Pocong digendong Ya sudah jelas itu ya? Pocong dan kutilanak di kesin nikah Itu sudah betul semua itu Sudah jelas Itu yang real itu misalkan ada penampakan itu Paling munculnya satu detik dua detik Itu mungkin real Oke menurutku kamera yang kalian gunakan itu Apakah itu bisa menangkap senyawa ataupun juga roh dari penampakan-penampakannya? Kalau menurutku nggak bisa sih Nggak bisa? Suara bisa ditangkap? Suara bisa Oke Kalau untuk menangkap gambarnya mereka itu sangat susah Apalagi kalau dia muncul dengan jelas gitu ya Jadi ya buat netizen di luar sana Pemirsa TVRI di Sulawesi Tengah ini bisa menjadi edukasi lah ya Bahwa kita tidak perlu terlalu mempercaya bahwa konten-konten ini nyata gitu Nah nyata Itu jelas-jelas settingan ya Sekarang ini banyak yang settingan Oke Oke yang terakhir tapi ini juga tidak kalah pentingnya Ini YouTube nya Ian Kita coba cek Nah Bapontar ya Ian Kenapa aku akhirnya kemarin memilih menamakan konten-konten ini Bapontar Ian Iya Jadi sebelumnya kan kalau orang mau buat akun YouTube Ya sesuai dengan mungkin kebanyakan sesuai dengan nama ya Oke Nah cuma kali ini kenapa sampai harus keluar dari nama lengkapnya gitu Nah seharusnya kan Ian Aditya bukan Ian Bapontar Iya Nah kenapa sampai Ian Bapontar? Karena waktu itu saya punya komunitas kecil-kecilan lah gitu kan Nah kebetulan kita itu sukanya kan Bapontar kalau bahasa artinya itu jalan-jalan Jalan-jalan Nah akhirnya yaudah karena udah akrab Sama-sama dengan Papi Share saat itu? Iya Papi Share juga Nah jadi udah saya buat nama konten YouTube pertama kali itu langsung Ian Bapontar Ian Bapontar Apa yang pertama kali konten pertama itu? Bapontar tentang apa? Tentang wisata kalau nggak salah Wisata? Di Palu? Iya Cuman waktu itu kontennya kan masih ya masih pemula Jadi kita gambarnya mungkin masih kelihatan kalau di kamera ya kamera HP itu kan masih VGA kalau waktu itu Belum HD Oke oke dan kau sekarang turun pun juga sudah menggunakan kamera yang sudah sangat standar untuk vlog Iya pasti pasti Oke Bapontar isinya Bapontar 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 Terus gimana cerita yang saya tahu juga Ian Ian ini juga punya konten tentang mobil yang kau renov ya Iya Iya yang di renov mobil sport ya Iya mobil sport Ada nggak sih kita gambarnya bu producer di belakang? Kita punya gambarnya nggak? Tapi bisa dijelasin itu Kenapa kau bisa punya keinginan untuk bikin konten tentang mobil yang di renov gitu ya? Jadi gini Modif? Iya sebelumnya ketika saya masuk di dunia YouTube Kan saya selalu membuat vlog tentang profesi saya Profesimu Nah karena saya ingin mengangkat citra gitu Mengangkat citra dan supaya orang-orang kembali berpikir bahwa sebenarnya yang mereka dengar kabar buruk selama ini itu belum tentu semuanya Oke Itu hanya ula oknum Oke Nah namun setelah banyak orang nonton lama-kelamaan kan banyak yang komentar Bang bisa nggak buat vlog yang di luar dari Di luar dari kegiatan sebagai seorang aparat gitu ya Oke Akhirnya saya muncul ide gimana kalau saya buat terobosan Bahwa buat geberakan Oke Sesuatu yang belum pernah ada di tanda kutip di Indonesia Di Indonesia Untuk youtuber Dan memang belum pernah ada? Belum pernah ada Oke Kepikiran lah untuk Membuat mobil sport Ya kepikiran Turut saya di depan itu Saya itu di depan itu sama produser saya diingat tentang channel YouTube nya produser sama channel YouTube ku Tenang sabar sebentar ya Digetin lagi ya Ya pasti pasti Oke ini mas siapa nih? Mega Ini siapa tuh? Channelnya siapa nih? Mega Oh ya Allah Oke jadi ditahan dulu Aduh ya Allah Udah nih ya nih Sudah bu Oh iya iya jadi Ya Allah lagi seru-serunya saya ngobrol sama narasumber saya loh Produser saya Jangan lupa juga nih kamu Kamu subraker juga nih Hehehe 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 Mantap mantap Keren 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 Ya Allah ini Ibu produsernya kita nih acara ini Punya channel YouTube itu adalah Mega Ismail tadi ada Isinya macam-macam melalui Ada perjalanannya travelingnya dia untuk syuting-syutingnya TVRI Sultan Termasuk acara jadi TVRI Sultan Itu jadi ingat ya Subscribe yang namanya Mega Ismail Tuh banyak tuh Hehehe Ya Allah Saya kira apa juga Ya itu dia tuh Ibu produser kita tuh itu tuh Tuh jangan lupa ya Jangan lupa di subraker ya Hehehe Kalo sudah ibu sutradara Berarti tidak lengkap kalo hostnya tidak ditampilkan Betul Ada ga tuh? Ada ga hostnya? Ada ga? Coba mana 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 Zat 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 Boleh? Tahan Masuk konten kolam Masuk konten kolam Boleh Saya siap menampung makanan itu Jadi Azmir, Ian, Wir sama Li Siapa? Fi tolong di subraker kasihan ya Zona Arya Tanju Terus akhirnya ada kepikiran lah mobil Mobil Mobilnya siapa? Mobilmu sendiri dong? Jadi waktu itu Boleh cerita sedikit Boleh cerita Jadi waktu itu Tahun 2019 Nah rencana saya pengen nikah Oh pengen nikah Sekarang udah nikah berarti? Iya Jadi waktu itu pengen nikah Cuman jodohnya belum ada Oh itu coba Jadi ceritanya Jadi waktu itu saya punya tabungan nih Udah punya tabungan Jadi rencananya mau dipake nikah Cuma karena belum ada calonnya Jadi saya beliin mobil Astaga Nah terus saya beli mobil Ya dengan mobil butut ya Mobil lama Mobil tua Terus saya ada kepikiran Kalau rugi ya udah rugi Memang rugi gitu Tapi kalau misalkan proyek saya ini sukses Ya saya mungkin Insya Allah bisa Apa ya Mendapatkan Ya apa namanya Youtube saya bisa lebih berkembang lagi Bisa lebih boom lagi ya Iya Dan dari situ akhirnya ketemu jodoh? Belum 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 Iya belum Jadi waktu itu Saya udah buat Saya buat sedemikian rupa Otodidak ya Otodidak Dan banyak orang bilang Saya mau buat mobil sport Replika gitu Replika itu kan Model yang udah ada Kita tinggal ciplak Tapi Saya berani Berani klaim Bahwa Itu asli buatan saya sendiri Satu-satunya di dunia Mewakili Tapan Arya Itu idenya dari mimpi loh Iya Idenya itu dari mana? Dari mimpi? Iya dari mimpi Terus apa itu? Terus apa itu? Nenek bilang Nah jadi waktu itu Nah jadi waktu itu Ketika saya mimpi Itu nenek ngomongnya kayak gini Nak 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 Pakai bahasa paling Makasih bahasa kain Karena saya orang Kylie juga Jadi Jadi artinya Kamu bikin mobil Pasti mobil itu keren Dan pasti kamu akan dikenal orang Karena kamu punya Apa Terbosan baru Nah Terus Seperti saya jadi ingat sama bintang tamuku yang minggu lalu Si Mas Titi Mas Tili Mas Tili Dia kan berawal dari mimpi juga dia bilang Didatangi si buaya Mona itu Oh Bilang Tolong lepaskan saya punya kalung Dia dapet mimpi juga Jangan-jangan kamu sepupunya Fokus-fokus dengan Mas Tili Atau fokus-fokus dengan buayanya Iya Jangan-jangan si Mona ini buayanya kita di sungai Kamu buaya daratnya di palu Jangan-jangan dia ini buaya darat di palu Lanjut, akhirnya kamu dapet mimpi Iya mimpi Setelah itu Setelah itu Tiba-tiba esok harinya Kok niat saya untuk Belum langsung buat mobil Tapi liat-liat mobil dulu Di Instagram Buka-buka Instagram Buka-buka internet Lihat mobil Mobil apa sih yang Yang ingin saya mau Ada apa bayangan untuk Mau buat Nah kebetulan waktu itu Saya buat desain sendiri Karena saya mantan juga Alumni Arsitek Jadi saya buat sendiri Desain sendiri Jadi walaupun memang dengan ala kadarnya saya Oke Dengan sekemampuan saya Dengan sepengetahuan saya Berapa lama akhirnya jadinya? Satu hari Satu hari Satu hari desainnya Oh desainnya satu hari Kemudian memodifnya Jadi akhirnya bisa kau pakai begitu Berapa lama? Ya waktu itu Setelah mendesain Sekitar 3 hari kemudian Saya langsung beli mobil Jadi mobilnya itu sebenarnya Orang tua kaget gitu Kok mobil tiba-tiba Apa? Baru 2 hari dibeli Kok langsung dibongkar Sudah langsung dibongkar Dipotong, digurin Agak-agak Tak poki juga ini orang Kayaknya Baru dibeli tapi langsung dicincang Iya Pokoknya yang sisa itu Mesin Sama Sasis Oke Jadi setelah itu Saya langsung buat Cuman kan Banyak orang yang mengatakan bahwa Begini Ketika kita membuat sebuah Perubahan Apalagi ini berkaitan dengan dunia otomotif Itu berkaitan dengan yang namanya hak cipta Oke Namanya hak cipta itu berarti Ketika kita ingin merubah Kita harus minta persetujuan dulu Dari Dari Perusahaan Pabrikannya Nah jadi gini Tapi saya punya Punya Salah satu Dasar saya Sehingga saya Kenapa sampai berani berbuat Karena saya pikir gini Dulu ilmuwan Dulu seorang Nikola Tesla Membuat sebuah Karya Ciptaannya itu Tanpa harus ada yang Campur tangan Dia tanpa harus minta izin begini Minta izin begini dulu Karena di satu sisi begini Kita berbicara masalah perkembangan Kalau kita hanya Tetap untuk Bukan berarti saya bilang Saya melanggar aturan Cuman kalau kita terlalu terpaku dengan aturan Akhirnya apa Kita gak bisa berkarya lebih Dan akhirnya kok Go on aja gitu ya Iya Untuk Oke 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 Sip Sebenarnya masih banyak yang pengen saya cerita Tapi waktu kita sudah terbatas lagi Tapi jangan lupa ya Kita bisa Jangan lupa untuk Nonton juga Youtube-nya TVRI Sulawesi Tengah Langsung aja TVRI Sulawesi Tengah Ada Youtube-nya disini Nanti di upload ini kak Iya di upload juga Di TVRI Sulawesi Tengah Ini 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 Youtube-nya TVRI Sulawesi Tengah Kalian sebagai orang yang menjadi tamu saya disini Sudah harus wajib Subreker juga Subscribe juga ini ya Sudah sudah Nah masih ada beberapa menit Saya mau tanya dulu Viviana Lee Ini apakah ini jadi salah satu trikmu Kau menggunakan dengan cara rambut yang berbeda Penampilan seperti ini Untuk menjadi curi perhatian orang Ini jadi ciri khas lah Menjadi ciri khas mu? Oke Warna yang unik Gitu kan Tampilan yang unik Saya pengen dapet contoh dari dirimu lah Gimana sih biasanya kalo nge-vlog makanan Coba contoh Saya kasih waktu kau 1 menit Atau 30 detik Seperti apa sih Contoh ya Oke Kita langsung liat nih Dia nge-vlog itu kayak gimana tau Food vlogger Iya Guys Ini dari Mata air Pegunungan Kota Palu Yang tidak tercemar Sama Banyak Apa ya Agak susah bukannya Iya Agak susah dibuka Oke Ini rasanya guys Ketika kamu minum Biasanya ekspresi itu sangat menentukan juga ya Oh Wow Segar Wow Bagaikan terbang Terbawa air sungai Oh Jangan lupa sama-sama buaya di sungai Oke Oke Kalo begitu Asmir saya minta contohkan langsung disini Kayak gimana gayanya Asmir Kalo nge-vlog kayak gimana Oke Coba anggap Ya Iya Oke temen-temen sekarang saya lagi ada di studio Teferi Nah Disini saya bareng temen-temen saya Ada Kak Fiana Lee Ada Musawir Ada Bang Ian Dan Kak Arya Tanju Oke jadi Channelnya Teferi sekarang lagi saya baca Gitu aja Oke Oke Sekarang ke horror Horror Wir Iya Musa Wir Musa Wir Ini anggap ini Ini tokonya Anggap kita tidak lihat Kau yang 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 di belakang ya Seperti paranormal Ini seakan-akan kuntul anak ya Ada hantunya disitu Oke Coba ya Jadi disini saya merasakan Ada aura-aura yang negatif disini Wow Di rumah saya ya Di rumah Iya di rumah karya Oke coba lihat Disini dia Awalnya dia pembantu yang pernah bunuh diri Astaga Yang dia Oh jangan-jangan yang stress itu ya Yang stress itu Memang saya pernah punya pembantu yang stressnya minta ampun Iya Dia dulu pernah cita-citanya jadi ganteng Cuma tidak terunjuk Astaga ada disini dia Ada Pantasan saya cium aroma-aroma tidak enak tadi Dia ada bau-bau apa ya Bau-bau gosong gitu Dimana sekarang posisinya Dia ada di daerah sini Pegang apa Dia pegang sapu Astaga Astaga Yang mencirikan khasnya Nyiroro Kidul Astaga Ternyata ini dan Oke Sekarang Ian Ian Caramu seperti apa Kau nge-vlog Kayak gimana contoh Jadi yang hadap kamera mana ini Kameramu ini Oke sip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Kembali lagi dengan saya Iya Mbak Ponta Oke Pada hari ini saya lagi live di Teferi Kota Palu Bersama dengan Kak Arya sebagai host disini Dan bersama dengan ketua youtuber Via Nali Dan Asmir Oke Ya Kayak gitu dong Kalau mau jadi vlogger itu kayak Tapi Tetap yang dibilang Via Nali ini To be yourself Jadilah dirimu sendiri Makanya Tuan Muda Saya mau tanya Caranya buat gabung Kita sudah menjelaskan panjang lebar tadi Nah Caranya mau gabung memang Bagi ketua youtube Ketua Syarat untuk gabung di komunitas Youtubeers Palu itu minimal 20 video Oh 20 video di youtube nya Di youtube nya Itu apa Menandakan bahwa Anggota yang bergabung itu Harus serius Oh harus serius Oke 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 Kak Arya punya video sudah berapa Lebih dari dua puluh Jadi subscribe nya tidak dihitung ya Oke subscribe nya tidak dihitung ya Kita lihat Anunya apa Keinginannya Keinginannya Oke keinginannya Oke sekarang kalian sebagai para youtubers Yang ada di Kota Palu Dan juga sudah punya followers yang banyak Dan sebagai content creator Kegelisahan dan juga keresahan Apa yang kalian miliki saat ini Sebagai seorang youtube Untuk dunia youtube Sekian Singkat-singkat aja ya Waktu kita udah mepet Oke jadi sekarang Kenapa Saya Selalu gelisah Bukan gelisah gimana Ingin sebenarnya melihat Kenapa sih anak muda Kota Palu ini Banyak sih yang punya sumber daya Sumber daya manusia yang bagus Yang bagus Cuman kenapa selalu Apa Ketika misalkan Ketika ingin maju Selalu Tanda kutip Apa namanya Putus di tengah jalan Oh putus di tengah jalan Jadi artinya tidak konsisten gitu ya Iya tidak konsisten Oke Jadi kemarin saya sempat buat film Oke Saya juga sebagai sutradara pernah Apa Membuat film sekarang Dengan anak garap film Garap film Jadi sekarang saya mengajak semua anak muda di kota Palu Yang punya mungkin Yang punya Dasar atau bahkan mungkin belum tahu apa-apa tentang dunia acting Saya mengajak ayo kita gabung Kita buat film bersama-sama Oke Oke Jadi biar nanti ke depan bahwa kota Palu itu dianggap Anak mudanya bisa berkarya Berkarya Oke Bukan cuma sekedar jadi apa Generasi rebahan Oke Oke Jadi apa namanya Satu dari saya Jangan jadi penonton terus Jangan jadi penonton terus Jangan jadi penonton terus Kita yang jadi penonton Apa kita yang ditonton Oke harus kita yang jadi pelakunya gitu Iya 15 detik 10 detik Supaya Vian Ali makan itu Lebih menarik lagi Lebih menarik lagi ya Dan bikin orang Palu semua kalau mau makan harus nonton dulu Vian Ali Oke Sukses terus buat kalian berempat ya Azmir Vian Ali Kemudian Musawir Dan juga Ian Sukses buat kalian berempat Jangan lupa subscribe Kak Arya Produser tadi Dan juga TVRI selesetengah ya Oke Terima kasih pemirsa Anda sudah menyaksikan program tamu kita kali ini Sayang sekali waktu kita udah terbatas sekali Nanti saya akan bergabung dengan teman-teman saya yang ada di Studio 1 Yang akan menemani Anda di program Sulawesi Tengah hari ini Kami pamit Selamat sore dan sampai jumpa Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa